Mari kita berdoa Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah Karena Tuhan memperkenankan kami berjumpa dengan Tuhan Dalam persekutuan jemaat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan menginginkan kami boleh hadir dalam kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan Agar hidup yang kami jalani pun kami pancarkan kemuliaan Tuhan itu Nyatakanlah sabdamu Tuhan Agar kami belajar untuk menjadi saksi kemuliaan Kristus Melalui hidup kami, melalui tutur kata kami Melalui perbuatan kami Berbicara lah bagi kami ya Tuhan Tuntun kami dengan kuasa roh kudus Tuhan Agar kami tidak mengeraskan hati kami Tapi kami tundukkan diri kami dan membuka hati hidup kami Mendengarkan sang guru Mengajar kami tentang kebenaran firmanmu Tuntun hambamu menyampaikan firmanmu ini Dalam Kristus firman yang hidup Kami mengakui, kami percaya Firman Tuhan yang kau ajarkan bagi kami ini Boleh kami lakukan seturut tuntunan kuasa roh kudus Amin 2 Petrus pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-21 Firman Tuhan ini menjadi Dasar pemberitaan firman Tuhan Dalam kebaktian ini 2 Petrus pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-21 Demikian kata firman Tuhan Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapak Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan Inilah anak yang kukasihi Kepadanya lah aku berkenan Suara itu kami dengar datang dari sorga Ketika kami bersama-sama dengan dia Di atas gunung yang kudus Dengan demikian kami makin ditegukkan oleh firman yang telah disampaikan Oleh para nabi Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu Yang terutama harus kamu ketahui ialah Bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia Tetapi oleh dorongan roh kudus Orang-orang berbicara Atas nama Allah Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan ini Memelihara serta mau melakukannya Haleluya 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 Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Tema dalam kebaktian minggu tanggal 2 Maret ini Jadilah saksi kemuliaan Kristus Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi Ketika Rasul Petrus Menuliskan surat ini kepada umat pada masa itu Ada hal yang sangat mendasar yang disampaikan Petrus Kepada orang percaya pada masa itu Kepada orang percaya pada masa kini Dan meyakinkan mereka melalui suratnya Dan keyakinan itu tidak boleh diubah oleh siapapun Termasuk oleh diri kita sendiri Bahwa Kristus Telah dimuliakan oleh Allah Bapak Kristus Akan datang kembali di dalam kehidupan orang percaya Surat ini Untuk meyakinkan umat pada waktu itu Agar umat tidak ragu-ragu menaruh iman percayanya Pada Kristus yang akan datang kembali Kristus yang telah dimuliakan Kristus yang telah diperkenankan Allah Bapak Untuk menjadi Tuhan Atas kehidupan setiap orang percaya Kenapa perlu diyakinkan Bapak Ibu Pada waktu itu Ada pengajaran-pengajaran sesat Muncul di tengah-tengah kehidupan umat Ada nabi-nabi palsu yang berdiri dengan Pengetahuan mereka mengajarkan umat Dan memutar balikan fakta dari kebenaran firman Tuhan Umat yang mengetahui bahwa Kristus akan datang kembali Ditipu Ini mungkin kata yang tepat Atau kata yang menurut saya pas Karena ketika umat menanti dalam masa penantian yang bagi mereka lama Umat dipengaruhi dengan pemahaman-pemahaman yang muncul Di dalam kehidupan iman mereka Bahwa Kristus tidak akan pernah datang kembali Untuk itulah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi Petrus dengan sangat jelas Menyaksikan apa yang Petrus lihat dengan mata sendiri Menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh para nabi Apa yang telah dibuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan Apa yang digatakan oleh kitab suci Petrus katakan bahwa Apa yang terjadi ketika Yesus dimuliakan di atas gunung Petrus bersama Yohanes dan Yaakobus Menyaksikan peristiwa itu Bukan karena orang bercerita Bukan karena isapan jempol Bukan karena orang mengarang cerita Tapi peristiwa itu disaksikan sendiri oleh Petrus Pada waktu Tuhan Yesus mengajak mereka Untuk naik ke gunung bersama dengan Tuhan Tadi di awal kebaktian ini Bapak Ibu dibacakan tentang transfigurasi Yang terdapat di dalam Injil Matius Matius pasal 17 ayat Yang pertama hingga ayat yang ke-8 Di mana Yesus dimuliakan di atas gunung Dan Yesus diperkenankan oleh Allah Bapak Inilah anakku yang kukasihi Kepadanyalah aku berkenan Kesaksian ini Adalah kesaksian yang dinyatakan Untuk Meyakinkan bahwa firman Tuhan katakan Adalah kebenaran Kebenaran yang disampaikan Petrus Menyajak Bapak Ibu dan saya Untuk melihat dan memaknai Bahwa di dalam kebenaran Yang dikatakan oleh setiap orang percaya Adalah kebenaran yang bukan datang Dari dirinya sendiri Kebenaran itu tidak datang dari pengetahuan manusia Kebenaran yang disampaikan itu Datang dari apa yang dikatakan oleh kitab suci Atau firman Tuhan Itu tegas Jadi kalau firman Tuhan katakan Yesus akan datang kembali Artinya Bapak Ibu dan saya harus menurut Menaruh iman percaya kita Bahwa Kristus pasti datang kembali Kebanyakan kebenaran firman Tuhan ini pun Dalam kehidupan orang percaya masa kini Seringkali menjadi suatu yang Tidak membuat umat benar-benar percaya Kebenaran ini tidak disampaikan dengan Atau mendasarinya dengan firman Tuhan Tapi kebenaran ini seringkali disampaikan dengan Cara kita memahami apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu masih ingat Sering kita dengarkan orang meramal Kedatangan Kristus kembali Beberapa tahun yang lalu Kurang lebih 10 atau 15 tahun yang lalu Ada sekumpulan persekutuan yang Dipimpin oleh Pendeta mereka untuk berkumpul bersama Menjual seluruh harta milik mereka Lalu di tengah-tengah persekutuan itu Mereka hidup dengan tidak seturut Kebenaran firman Tuhan Karena mempercayai apa yang dikatakan Ditafsirkan menurut Pemahaman manusia bahwa Kristus akan datang pada tanggal sekian Pada bulan sekian Pada waktu sekian Bahkan kalau tidak salah Beberapa tahun yang lalu Diprediksi Kristus akan datang pada Tahun 2012 Bukan itu kita mengatakan Kebenaran tentang kedatangan Kristus kembali yang telah dimuliakan Itu Bukan dengan cara itu Tapi kebenaran yang mau kita Sampaikan adalah ketika kita Benar-benar bertumpu pada Apa yang firman Tuhan katakan Jadi jangan mengubah apa yang menjadi Kita tahu dari apa yang kita lihat Lalu kita samakan dengan apa yang firman Tuhan katakan Tidak Karena disini dikatakan Setiap apa yang disampaikan Untuk umat mengetahuinya Berdasarkan kebenaran firman Tuhan Tidak keluar dari kekuatan manusia Tapi keluar dari kekuatan Allah sendiri Dalam tuntunan dan dorongan Roh kudus yang menuntun setiap orang percaya Menyatakan kebenaran tentang apa yang Firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita Jadi kalau Bapak Ibu dan saya Terpanggil untuk menjadi saksi Menyatakan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita Hal yang pertama yang harus kita ingat Bapak Ibu Jangan pernah melenceng Mengatakan kebenaran menurut kita Tapi kita berdiri atas dasar Firman Tuhan Yang ini benar Kasih itu benar Benar Kasih itu diajarkan Kristus dalam kehidupan kita Tapi seringkali kasih itu Diartikan oleh kita Menurut apa yang kita mau Menurut apa yang kita kehendaki Tidak Allah itu telah dimuliakan Kristus telah dimuliakan Kristus telah diperkenankan Kristus ada di dalam kehidupan kita Tunjukkan kebenaran itu dalam hidup Bapak Ibu dan saya Untuk menyatakan bahwa kebenaran itu Bersumber dari firman Tuhan Bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita Sehingga kehidupan yang kita bawa Di tengah-tengah kehidupan dengan orang lain Orang bisa melihat kesaksian hidup kita Untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita Itu benar Dan ketika kita berbicara Tentang apa yang Allah nyatakan Tentang kebenaran yang Allah telah nyatakan Di dalam firman Tuhan Jangan kita pernah menyatakan itu Atas nama kita Atas keinginan kita Satu hal yang dikatakan Dan tidak dapat diubah Segala sesuatu yang kita nyatakan Menurut kebenaran firman Tuhan Katakanlah itu atas nama Allah Katakanlah itu atas nama Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita Sehingga kemuliaan yang kita nyatakan di dalam kesaksian kita Mau tutur kata kita, perbuatan kita Kita selalu menyatakan Dan kita selalu menampilkan kehidupan kita Untuk orang lain melihat kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan Setiap orang percaya Di dalam setiap kerja Di dalam setiap karya Dan di dalam setiap perbuatan Kehidupan orang percaya Tidak gampang menjadi saksi Bapak Ibu Di tengah-tengah kehidupan ini Termasuk tidak gampang bagi orang percaya Menjadi saksi Menyaksikan apa yang benar pun Itu sulit Dalam kehidupan kita Menyatakan kebenaran sebagai bagian hidup kita Untuk orang lain mengetahui bahwa Ada hal yang Kristus telah nyatakan di dalam kehidupan kita pun Sangat sulit Orang sangat sulit berbicara tentang kebenaran Dan menyaksikan kebenaran itu Sebagai wujud kemuliaan Allah Di dalam kehidupan orang percaya Termasuk di dalam kehidupan bergereja Kadang-kadang mengatakan kebenaran tentang Apa yang Allah telah nyatakan pun Menjadi tantangan yang luar biasa Di dalam kehidupan pelayanan Kadang-kadang mengatakan yang benar Sekalipun kita bisa dimusuhi oleh orang lain Untuk suatu kebenaran yang kita mau nyatakan Agar orang lain tahu Ada kehidupan yang telah Tuhan muliakan dalam Hidup setiap orang percaya Melalui Kristus Yesus Hari ini firman Tuhan mau katakan bagi Bapak Ibu dan saya Terpanggil untuk menjadi saksi kemuliaan Kristus Mungkin Tidak sama dengan apa yang Petrus Alami Yakobus alami Yohanes alami Kasat mata mereka melihat Tapi ketika mereka menyaksikan itu Mereka tidak diombang-ambingkan oleh apapun Tapi berdiri pada apa yang firman Tuhan katakan Menyatakan dan menyampaikan kebenaran Kristus akan datang kembali Kristus telah dimuliakan Kristus telah diberikan kuasa Kristus diperkenankan oleh Bapak di sorga Anak Allah itu adalah Raja Yang akan datang dalam kehidupan setiap orang percaya Seperti apa kita mau menjadi saksi kemuliaan Kristus itu Bahwa hidup Bapak Ibu sekalian Dalam relasi dengan Allah Semakin Dekat Karena dari situlah Ada Kebenaran yang dapat kita sampaikan Ketika kita tahu tentang Kristus di dalam kehidupan kita Bukan sekedar pengakuan Tapi kita mengenal Kristus Seturut yang firman Tuhan katakan Kebenaran itu pun dapat kita saksikan Bahwa kemuliaan Kristus Telah dinyatakan Dan telah menjadi bagian di dalam kehidupan Orang percaya Untuk disaksikan Untuk dinyatakan dalam kehidupan kita Dengan orang lain Kalau Bapak Ibu dan saya tidak punya relasi Yang akrab dengan Tuhan Kita akan sulit Untuk berbicara tentang Apa yang firman Tuhan Nyatakan di dalam kehidupan kita Yang kedua Yang kedua Bapak Ibu Belajar untuk Bersedia Dituntun oleh Roh Kudus Karena untuk menjadi saksi Bapak Ibu Tadi saya katakan Selalu ada tantangan Untuk menyampaikan Apa yang benar Menurut kebenaran firman Tuhan Ada tantangan Takut untuk berbicara benar Sulit untuk mengatakan kebenaran Sulit untuk melakukan kebenaran itu sendiri Untuk itu Bapak Ibu dan saya Perlu belajar untuk tundukan diri Dituntun oleh kuasa roh kudus Sehingga apapun yang Bapak Ibu dan saya katakan Menyatakan di dalam Setiap bagian pelayanan Khususnya di tengah-tengah gereja Tuhan Yang kita katakan adalah Apa yang menjadi tuntunan Kuasa roh kudus Yang memampukan kita Menjadi saksi Kemuliaan Kristus Jangan merasa Pengetahuan kita sudah Cukup untuk kita Bebas Mengartikan firman Tuhan ini Dan bebas Menerjemahkannya Lalu bebas Melakukannya Tidak Bapak Ibu Kita tidak punya Kebebasan untuk mengartikan Kebenaran firman Tuhan itu Dengan keinginan kita Tapi firman Tuhan katakan Apa yang dikatakan Yang telah dinyatakan Di dalam kitab suci ini Kita mampu untuk Menyatakan itu kembali Sebagai bagian Kemuliaan Kristus Menjadi saksi Kemuliaan Kristus Ketika kita membuka Ketika kita membuka diri kita Untuk roh kudus Menuntun kita Untuk menyatakan itu Dimanapun Bapak Ibu Dan saya boleh Menerima dan Mau bersedia Dituntun oleh Kuasa roh kudus Disitu Bapak Ibu Dan saya boleh Menyatakan Yang benar Tentang kemuliaan Di tengah-tengah kehidupan Dengan orang lain Jadilah saksi Kemuliaan Kristus Tidak perlu dengan Cara spektakuler Atau dengan Cara yang berlebihan Jadilah saksi Saksi Kehidupan kita Pun menjadi bagian Untuk menyatakan Kemuliaan Kristus Di tengah-tengah kehidupan Dengan orang lain Tampilkan hidup Bapak Ibu Dengan benar Tutur kata Berkenan bagi orang lain Perbuatan Menjadi berkat Bagi orang lain Pelayanan Menjadi sumber Kekuatan bagi orang lain Lakukanlah itu Bukan karena Bapak Ibu Dan saya Mampu untuk menjadi Saksi Kemuliaan Kristus Lakukanlah itu Karena kita memang Telah Menyaksikan Kemuliaan itu Percaya akan Kemuliaan yang telah Kristus terima Dari Allah Bapak Sampai Kita Menyaksikan Kedatangan